Oke, dulu nanti mulai dari pertemuan keempat ya, punya arah setengah gelombang. Faris ini dulu, pembagi tegangan baru punya arah. Benar, benar. Mereka, enggak ada. Baik banget. Ini yang pembagi tegang ini kan sudah. Yang setelah ini, ini kan yang gelombang kedua, gambar 1-4. Tegangan yang ada pembagi tegangannya. Itu kan sudah kemarin, gambar 1-2, 1-3, gambar 1-4. Langkaian gambar 1-4 cuma percobaan ketiga. Ini apa? R-nya. R, bioda, amper, AA. Kemudian, ini sama dengan ini ya. Ini biasanya ditulis. Ini yang pertamanya apa, nanti waktu kamu nanti kerangkaian. Ini nanti simulasinya kamu tahu. Oh ya, baik ya. Tidak tuh. Mana input, mana output, mana R1, mana R2, mana ampermeter, mana voltmeter, mana tahanan beban. Saya enggak ketahuan tuh. Iya, Pak. Ini nanti dikasih keterangan tulisannya. Ini R1, ini R2, ini jodha, ini R beban, ini ampermeter, ini voltmeter untuk beban. Itu kan? Iya, Pak. Mana? Itu nih. Dari kemarin nanti bilang, ditulis. Maaf, maaf, Pak. Jadi nanti untuk simulasinya kamu enggak ini. Contohnya seperti ini, kan? Ini jelas. Ini untuk R, ini untuk ampermeter, itu dioda. Ini sumber. Ini sumber, ini dioda, ini amper, ini R, ini Vout. Ini R1, R2, amper, dioda, beban, Vout, itu sumber. Gitu. Jadi nanti untuk ini, kita ngapang simulasinya nanti. Berapa? Ini alat ukur, berapa komponen, berapa sumber. Seperti itu, kan? Lalu biasakan, jangan gambar buta seperti itu. PCB-PC, dia perlu langsung ada keterangan. Coba, simulasinya mana? Ya, Pak. 3 atau 4. Tanggal 1. Ya. Coba, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. 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 Tidak, Berikan. Nah sekarang yang keempat. Bukan di PCB. Tapi kalau simulasi, ambil. Kalau enggak, enggak bisa nanti. Untuk gambarnya, Pak. Tunggu, Pak. Bukan sama dengan outputnya dengan yang gambarnya kamu yang kedua. Hanya ada satu dioda, ada satu R beban. Yang ujungnya hanya PS, tambah untuk meternya ngukul AC-nya. Di outputnya nanti ada fold AC sama seloskop, gantian aja. Sama dengan gambar 1-2, gambar 1-3 ini. Ini 1-5, Pak. Itu kan sudah saya bilang berkali-kali. Untuk trafonya enggak usah digambar. Karena itu tidak akan pas nanti ukuran trafonya. Kabel saja. Kamu gambar lagi yang untuk trafonya. Saya bilang seperti gambar 1-2, gambar 1-3. Cuman di ini-nya ada VI-nya. Tambahkan beda aja itu. VI-nya doang yang ditambahkan. Kalau gambar 1-2 kan fold-nya hanya di output. Ini karena beda. Tegang inputnya itu adalah arus bolak-balik. Tegangan bolak-balik. Sedangkan output-nya adalah DC. Makanya gambar juga enggak ada. PCB-nya itu enggak ada tulisannya. Makanya ketahuan. Enggak usah PCB-nya untuk PCB itu enggak usah pakai trafo. Karena trafonya hanya kabel saja. Berarti dibuang yang garis. Yang titik 2 di depan itu dibuang. Yang kotak 2 di depan. Yang di depan, atas, bawah itu dibuang. Itu dibuang. Tidak diperlukan. Karena kita langsung kabelnya. Kabelnya sudah ada disiakan. Kalau kamu buat juga itu, enggak muat juga nanti trafonya. Pusat untuk mengucapkan simulasi ya. Ambil trafonya yang. Selamat menunggu, Pak. Selamat menunggu, Pak. Makanya ada videonya sudah saya kirimkan. Kamu enggak ini. Teman-teman mu yang ini. Kamu enggak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itu VS-nya ke perjangan sekundar. Ini VI-nya. Coba lihat simulasinya. Untuk simulasinya. Itu tau kan? Bahwa ada untuk mengukur V sumber, ada untuk V output. Nah, nanti di output itu harus dibuat juga osiloskop. Melihat bentuk gelombangnya. Kalau di sini kan hanya besarannya ini AC, ini DC. Lihat bagian output itu ditambahkan lagi alat ukur osiloskop. Karena kita akan melihat dari bolak-balik menjadi searah. Jadi bukan hanya voltmeter bagian output itu. Satu lagi ditambahkan dengan osiloskop. Untuk melihat bentuk voltmeter. Kalau voltmeter tidak lihat bentuknya kita. Seperti apa bentuknya tidak lihat. Perubahannya dari apa menjadi apa yang tidak kelihatan. Nah, lihat. Ditambahkan alat ukurnya. Osiloskop. Osiloskop ditambahkan. Untuk nanti percobaan 4 dan 5. Itu outputnya osiloskop. Dia berubah bentuk itu. Kalau yang di atas tadi tidak. DC ke DC. Sumbernya DC. Yang diukur juga DC outputnya. Kalau itu tidak. Sumbernya AC ke outputnya menjadi DC. Berubah. Makanya kalau berubahannya itu voltmeter tidak kelihatan. Hanya angkanya doang. Bentuknya seperti apa. Seperti apa yang dia searah itu. Kita kan kursi dioda yang mau di cek. Dan itu juga nanti untuk menjawab itu kamu. Perhitungan. Perhitungan itu kan dari PP dia. Karena PP-nya keketahuan berapa. Ini ditambahkan osiloskopnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Bentuk gelombangnya itu dari osiloskop. Ya, benar itu. Ini sudah 220 bagi 6. Yang gelombang penuh ada nggak? Sudah dibikin belum? Percobaan yang kelima. Yang kelima. Yang gelombang penuh. Kalau ini kan setengah nih ya. Setengah gelombang. Yang percobaan gelombang penuhnya udah ada nggak? Belum, Pak. Kita tutup ini. Sudah. Sudah. Yang percobaan berikutnya. Gelombang penuh udah dibuat. Sibi sama itunya. Belum, Pak. Hah? Belum, Pak. Belum. Sekarang ulul kalau gitu. Mulai yang keempat kamu ya. Kamu baru tiga. Saya satu empat. Bukannya udah. Terima. Ini arah ya. Sama dengan situ tadi. Ini arah setengah gelombang. Kalau mau penuh baru nanti janar. Ini ya sekarang. Simulasinya. Simulasinya ada 2 meter untuk output ya. Ada juga. Tadi seperti si Faris tadi. Siloskop ya. Kita harus melihat bentuknya. Kalau ini karena diberubah bentuk. Tadi kan tidak. Tidak ada berubah bentuk. Dari DC ke DC. Ini coba. Ini input. Outputnya yang DC-nya dulu. Yang DC-nya. Itunya di reverse-nya. Biar kelihatan hitam kumah. Reverse. Berapa? Sekali 5 ya. Ya benar. Benar. Dan yang gelombang penuh. Dengan CT ya. Gelombang CT ya. Karena gelombang penuh itu ada 2 cara. Dengan CT bisa dengan gelombang 0. Kalau trafo 0 berarti 4 diodanya. Kalau CT hanya 2. Kenapa banyak orang yang CT? Hanya 2 dioda. Tapi kalau sudah ada jembatan ya. Kita gelombang biasa saja. Ini gambar yang satu-satunya begini bukan Pak? Itu kan 3 input. Gronnya mana? Ini kan cuma 2 kamu nih. Ini kan 3 kabel itu. Iya Pak. CT itu tegangan positifnya 2. Gronnya 1. Lihat gambarmu ini. Tengah. Kan ada kebawah. Kebawah sedikit gambarmu. Gambarnya rangkaian. Nah. Ada 3 kabel kan? Yang tengah. Gron. Yang di atasnya 6 volt. Di bawah 6 volt. Ini Gron. Kemarin dia nggak nyambung. Ini nggak nyambung ya. Baru VI1, VI2. Berarti dia kan ini yang. Pertamanya. Ini yang keduanya. Ini kamu salah ini. Harusnya gimana Pak? Ini gambarmu 3 jalur. Outputnya. Inputnya ya. Outputnya tetap 2. Kalau ini kan di jodoh kan nyambung lagi tuh. Satu. Itu Gron. Inputnya kan 3 kabel kan ini. Iya Pak. Gambar rangkaian. Gambar PCB-mu itu salah. Kayaknya ada 3. Coba kebawah atasin lagi gambarmu. Gambar rangkaiannya kan ada 3 input itu. Nanti ada Gron di tengah-tengahnya. Kalau tadi tidak ada Gron. Atas bawah saja. Orang AC mana ada Gronnya. Dia bolak-balik inputnya. Ini juga bolak-balik. Cuma dia dengan Gron tengah-tengah CT. Sudah bolak-balik saya gambarkan itu tuh. Gron di tengah-tengah ini kita ukur nanti. Supaya sama enggak ini gelombang atas bawahnya gitu. Ini dioda. Ini putus kan. Dioda ini jauh nyambung ke R. Diodanya nyambung lagi kan. Ini outputnya. Untuk DC sama untuk Autolosport. Ini 3 kabel. Kalau buat tadi kamu harus arah setengah gelombang lagi. Iya Pak. Ini udah dari awal dari saya ini kan. Tapi minggu pertama kedua sudah saya tampilkan. Pak saya 16. PC-nya udah nih Pak. Coba tampilkan. Ini tidak. Tidak. Yang penyarah gelombang penuh ya. Dan barusan seperti yang saya lihat kan. Dioda kedua kamu dari mana? Itu sama lagi, yang di depannya itu nggak usah. Kamu gambarnya, tadi udah dibuang. Bagian trafonya nggak usah. Kamu buang dulu. Bagian trafonya nggak usah. Udah siapin kabelnya tadi. Tadi kan udah seperti itu juga. Ada dua VI yang diukur. VI-1, 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 VI-2. Karena dia menggunakan dua gulungan kita. Di atas, gulungan di atas, sama gulungan di bawah. Depannya aja ya, Pak. Yang tadi juga, aku bisa cek lagi habis itu. Nggak usah trafonya, nggak usah. Seperti tadi kan udah dibuang. Cek itu juga. Cuman ini tiga kan kakinya, tiga kabel. Karena dia CT. Jadi dari trafo kita ambil tiga. Ada 6 volt dengan ground. 6 volt lagi dengan ground. 9 volt dengan dua dia tegangannya. Dua gulungan, soalnya itu gulungan yang berbeda. Cuman besarnya sama. Tadi kan hanya satu gulungan. Wattwood-nya. Ini dua. Karena dua tegangan. Karena pakai untuk mengaktifkan dua dioda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Coba tampilkan, Tarif. Jangan, Pak. Saya hilangin telefonnya, Pak. Terima kasih. 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 Tepat… Terima kasih. Masih ada yang dibawahnya kamu. Di bawah sini ya Pak? Ya, enggak ada itu. Kamu bagian dari trafo. R kamu itu kejauhan kamu, R beban itu. R beban itu sama dengan VOD, VL-nya. R kamu itu bisa enggak sampai kakinya nanti. Coba lihat, kalau R itu kakinya kan terbakar. Jadi jangan disamakan dengan yang kabel. Kabel itu kan dia panjang lagi bisa. Makanya buat R-nya dekat ke sini. Kalau V ini boleh aja, jauh kata. Dia hanya kabel itu kan. Tapi R jangan bisa main dengan itu. Kejauhan nanti dia. Mau buat rata. Dia udah kan, cuma paling 1 cm ini. Ini juga R, sekitar 1 sampai 1,5 cm. Kalau ini nggak terserah, bisa panjang. Ini juga ada batas. Kamu di sini nggak apa-apa, miring. Jadi jaraknya itu jangan lebih dari 1,5 cm, 2 cm. Itu udah ujung-ujung nanti dia, sedikit ujungnya. Ini maksud saya, untuk R kamu, makanya nggak ada tulisan kamu ini. Untuk R satu kilo ini, di sini kan R satu kilo itu. Itu titik kamu itu terlalu jauh. Jangan sejajar dengan V-nya. Makanya ini dibuat tebal garisnya. Yang atas itu kan bisa tebal tuh. Tarik ke bawah garisnya. Yang di bawah nanti bisa short. Yang atas, A itu. Tarik garisnya ke bawah, hitamnya itu dulu. Tebalin ke bawah. Di bawah nanti short, ya kan? Di atas itu. Ditarik dulu dia ke bawah tuh. Siap dia tebal, baru titiknya digeser ke bawah. Karena itu nanti R kamu kejauhan nggak nyampe ke ujung-ujung kaki Rnya buat gimana di soldernya nanti. Dia kabel. Bisa panjang. Salah. Makanya dibuat itu. Itu untuk apa. Itu nggak pernah ditulis. Sampai nanti. Nanti nggak sampai kakinya. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Tambahannya waktu itu aja ya Pak? Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Dari simulasi yang ada itu, diisi tabelnya ya. Nanti saya cek. Di depan. Sudah selesai semua. Di print out aja Pak? Usah. Nanti di share aja. Karena ada penunjuknya tuh. Tabelnya diisi. Kamu jalankan simulasi kamu isi di situ. Nanti saya cek. Ada tabel simulasi ya. Ada tabel penuturan, ada simulasi, ada perhitungan. this piece . . Pag. . Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.